Oke Jek, Assalamualaikum Dahsyat luar biasa Mencengangkan, kali ini bukan sama Sembarang orang Tapi sama bro Tomi Deski Ini adalah guru online gue, gue sering banget Belajar Analisa satu pertandingan dari nontonin Geleng-geleng dia Ini orang merendah, ini orang baik ini Tomi Deski luar biasa Apa kabar, ini gue manggilnya Bung kali ya Biasanya kan kalau pengamat analisator gitu kan Bung Bung Tomi Deski Gak usah panggil Bung Rata-rata media yang undang ke space Manggil Bung Kayak udah senior banget Jadi panggil Biasanya abang boleh Bang Bung aja Biar sekalian Oke Bang Tomi Deski Terima kasih udah ngeluangin waktunya Ini berharga banget Ini waktu bisa dapetin jadwalnya Bro Tomi ini Makasih Gue mau ngucapin makasih nih Luar biasa Malah Saya bang Suatu penghormatan bang Ini salah satu channel yang Sering saya tonton Jangan didengar Membahas Persija Jakarta Itu serius bang Membahas Persija Jakarta Dan salah satu panutan juga bang Channel ini bang Ya salam Ini udah Itu udah keliatan apa Masa-masa itu Gak percaya Ya Allah Masya Allah berarti Luar biasa Oke Gue mau singkat aja Nanya beberapa hal terkait masalah yang dikanjuruhan ya Pandangan lu nih Karena Lu kan barometernya Anak-anak muda di Indonesia Jadi gue pengen tau pendapat dari Bro Tomi ini Kayak apa gitu Nah gue Gue mau Ini dulu ya Singkat dulu aja deh Tentang Apa yang terjadi disana Terus lu ngeliatnya tuh Sebagai Kayak apa gitu Ya siap bang Sebelum lebih jauh banget Perlu aku garis bawahi dulu bang Karena kan Apa yang terjadi ke depan ini Akan terus berkembang Bener Khususnya terkait tentang penyelidikan Investigasi Itu yang perlu kita garis bawahi bang Karena kan kita ini Rekaman malam bang kan Ya Mungkin ketika abang upload video ini Ada Berubah lagi Baru Baru Ya baru update 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 Nah kalau kita bicara tentang pertandingan arema Menghadapi persewil Surabaya Sudah tahu kita Bahwa pertandingan itu Pertandingan yang Ya klasik lah Salah satu pertandingan yang Derby Di Indonesia juga Yang patut kita tunggu Nah Ketika kita sudah mengetahui Bahwa itu pertandingan klasik Pertandingan yang syarat Tensi tinggi Tentunya Kita pun harus Memikirkan Lebih luas Terkait tentang Situasi pertandingan tersebut Tadi juga sudah aku bahas nih bang Apa yang akan aku sampaikan ini Terkait tentang mindset kita Pemikiran kita terhadap Satu pertandingan Bukan hanya pertandingan ini sebenarnya bang Pertandingan-pertandingan lainnya Untuk bisa dijadikan Pelajaran kita Oke Bahwa di dunia sepak bola itu Ya ada kalah Ada menang Ada seri Nah kalau kita lihat Apa yang terjadi di pertandingan ini Ya Kalau kita bicara tentang Pembahasan Apakah Pihak Kepolisian Menggunakan gas air mata Di momen ini Untuk Statement yang aku sampaikan bang Gak bisa secara tegas Aku sampaikan Karena pihak polisi pun Mempunyai Alasan sendiri Pendapat sendiri Alasan sendiri Kenapa Mereka gunakan Gas air mata Pun Dari Teman-teman Pundit sepak bola kita bang Komentator Pengamat sepak bola Semualah bang Mengeluarkan aturan Dari FIFA Yang menyebutkan Tidak boleh menggunakan Gas air mata Dan secara spesifik Disitu Ditegaskan bang Dibawa pun gak boleh Apalagi digunakan Dua itu bang Dua poin itu yang perlu kita garis bawahi Tapi Sekali lagi kita menghormati Pihak kepolisian Yang memiliki pendapat Menggunakan gas air mata Kembali ke mindset tadi bang Kita itu kan Ada menang Ada kalah Ada seri Betul Ketika kita bicara tentang derby Gak mungkin bang Kita Tim yang kita idolakan Selalu menang Pastinya Pasti ada Kalah Pasti ada seri Itu aja bang Pemahaman yang dasar dulu Kita tanamkan ke diri kita Benar Berarti tinggal Si supportannya yang harus siap menerima Apapun hasilnya Jadi gak bisa melulu Harus menang juga kan Timnya kan Nah Sependapat dengan abang sampaikan Nah tapi Inilah bang ya Memang perlu waktu Terkait tentang edukasi ini Contoh bang ya Kan abang ketahui Apa konten yang sering aku Sajikan di youtube bang Betul Kita bicara dari sisi edukasi saja Terkait tentang edukasi Pemahaman taktikal Pemahaman secara klinis Tentang Situasi di dalam pertandingan Mayoritas bang Kita di Indonesia Aku gak menyebut pihak A bang ya Pihak A B, C, D, E dan lain sebagainya bang Itu gak Kurang bisa menerima bang Kurang bisa menerima Ketika kita bahas taktik Ketika kita bahas secara mendalam Situasi jalannya pertandingan Dibilang bocorkan taktik Oh iya benar Sempat bang Sepakat gue itu Sempat beberapa waktu yang lalu bang Kalau misalnya bang mengikuti Beberapa media sosial aku Di twitter kan sempat Viral aku bang Viral terkait tentang Pertandingan tim nasi Indonesia Taktiknya dibahas bang Disitu dikecam Dan pada akhirnya Media-media lokal gitu Eh bukan lokal lagi bang Nasional seperti kumparan Dan lain-lainnya Melakukan interview Karena udah banyak bang Serangan kepada aku Terkait tentang Kenapa taktik tim nasi Indonesia Dibongkar Nah kembali ke situasi pertandingan Arema menghadapi Persebaya bang Secara umum Itulah dia Kembali bang Ke edukasi Tadi sempat bang Di salah satu Televisi Aku Saksikan Talkshow Itu bagus banget bang Dengan salah satu Komentator yang Luar biasa Disitulah Ditanyakan oleh Pembawa acaranya Kepada Komentatornya bang Ataupun Narasumber Apa yang harus kita lakukan lagi Untuk memberikan edukasi Kepada Supporter Itu menjadi pertanyaan Untuk saya Dan untuk abang juga Benar 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 Sepakat Jadi benar Yang tadi NT bilang tuh Kalau misalkan kita ngomongin Analisa Bukan cuman Dibilang ngebocorin Tapi Kalau Gue kan lebih aman Gue kan ngebongkar Apa yang akan dilawan oleh Persija Jadi Kalaupun dibongkar Ya yang marah Pihak yang dibongkar Bukan dari bagian kita kan Nah cuman Banyak juga yang komentar miring Kayak misalkan Lo kenapa gak jadi pelatih aja Lo sok tau Lo bukan pelatih Tapi omongan lo Lo macem-macem Cuman ya Kalau saya dengerin Karena dari Anggep lah 500 komen Cuman 1-2 orang aja Yang ngomong kayak gitu sih Jadi gue gak pernah Menghirau kan sih Gak dihapus juga Bahkan setelah Ada komen kayak gitu Ya gue pin aja iseng Ternyata dia malah diserang Sama temen-temen yang lain Iya bang Iya bener Menanggapi hal itu boleh bang Yang aku sampaikan barusan Oke oke Nah terkait tentang Analisis Tim di belakang layar Tim di belakang pelatih Ada salah satu case Di negara Asia bang Negaranya Korea Korea Selatan Oke Mereka punya tim analisis bang Di salah satu tim La Liga Liga Spanyol Oh ya Ya kita sebut sajalah bang ya Sevilla Beberapa waktu yang lalu bang ya Sevilla Sevilla berhasil Menjuarai salah satu Turnamen di Eropa Dan Tim analisisnya ini Menjadi bahan pembicaraan bang Oke Lalu Muncullah Stigmatisasi Ataupun argumentasi bang Kenapa Tim analisisnya itu Tidak menjadi langsung pelatih Tim di La Liga Ataupun tim Nasional Korea Selatan Oke Jawabannya Ketika Semua tim analisis Ataupun tim Di belakang layar Menjadi pelatih Siapa yang akan berada Di belakang layar Bener Penganalisa Jadi biarkan Di bagiannya masing-masing ya Biarkan di bagiannya masing-masing Oke Ini Kayaknya butuh waktu Sampai 5 jam Mungkin ini Kalau ngobrol sama Tapi mungkin kita cuman 10-15 menit lah Mungkin di lain kesempatan Saya berdoa Supaya Bro Tommy Masih mau lagi Nanti diundang Setiap saat bang Setiap saat Luar biasa Oke Gue mau loncat sedikit Dari yang tadi Ini kan Arema Dan Supporternya ini Yang melakukan kesalahan Anggaplah kayak gitu ya Maksudnya terkait Siapa yang salah Siapa yang benar Tapi kan disana kan Dampaknya ini Adalah ke semua Tim di Liga Indonesia Nah Itu kan sangat disesalkan Kayak kita Misalkan Persija Mau tanding lawan Persija Ini gitu udah panas-panas 2 minggu nunggu Pertandingan ini nih Begitu kita mau nonton Di harinya Ternyata ditunda Akibat kejadian disana Apa namanya Sangat disayangkan gitu Nah kira-kira Kalau misalkan ada Kejadian kayak gini lagi Atau untuk kejadian yang gini Sanksi apa Yang pantas diterima Supaya ini ada efek jerak Karena ini berulang kali Berulang kali Maksudnya Kita terlepas dari korban Dari korban Saya udah beberapa kali Di setiap kesempatan bilang Saya berbela Sungkawa Itu udah pasti Tapi harus ada sanksi Supaya ini kapok gitu Apa kira-kira Apa degradasi kah Atau pengurahan poin Atau apa gitu Menurut Bro Tommy Kira-kira yang pantas apa Ya siap bang Jadi siang tadi bang Sempat komunikasi Sama ketua Komisi Disiplin kita bang Pak Erwin Tobing SSI Tentang hukuman Yang didapat oleh tim Aku gak spesifik Menyebut arema aja bang Tim-tim misalnya Ada yang berkasus Seperti kejadian arema ini Kedepannya Nah Kalau kita berkaca Dari Eropa bang Yang paling berat tentunya Memberikan sanksi Kepada tim tersebut Selain pengurangan poin Kita sudah sering membahas itu bang Di kompetisi kita Biasanya PSSI Memberikan hukuman pengurangan poin Tidak boleh bermain Di partai kandang Itu kan mutar-mutar Gitu-gitu aja bang Biasa disitu-situ aja Ternyata gak kapok kan Gak kapok Nah Di Eropa bang Ada salah satu Hukuman yang mungkin Juga pernah bang dengar Yaitu tidak Diizinkan Tampil di level Asia Oke Ataupun kalau di Eropa Di level Eropa Eropa Selama berapa tahun 5 tahun 8 tahun Oh kayak Liverpool Waktu itu pernah ya Iya Liverpool Efeknya kenapa bang Ketika kita bicara Tim-tim seperti arema Yang Di momen ini Basisnya Sporter besar bang Otomatis sponsor Pembang yang masuk ke dia Itu secara branding Klub Akan sangat Mempengaruhi Dari sisi Bisnis Oke Kalau kita bicara Tentang sepak bola Orientasi pada akhirnya Akhir-akhir ini kan Industri bang Industri Bisnis Ketika Tim tersebut Mentok hanya Di kompetisi lokal Sponsorship pun Pasti akan berpikir Untuk menanamkan Uang Kepada klub tersebut Bang Itu salah satu Hukuman ya bang Jarang kita temui Untuk Tim-tim dari Liga Indonesia Oke dan belum pernah Dicoba ya Mungkin efektif juga Kali ya Nah Harusnya efektif bang Seperti yang Kita sampaikan tadi bang Karena Tim-tim dari Liga Indonesia juga Sudah mulai berpikir bang Selain daripada Sponsor Ingin ditarik banyak Salah satu yang Paling Banyak dibicarakan Sekarang apa bang Yang dilakukan Bali United Persija pun Kedepannya akan melakukan Persib juga Yaitu IPO Ketika sudah tidak Tampil di level Asia Bang Ini Salah satu Paling merugikan ya Yang perlu Iya merugikan bang Oke Oh berarti dengan Kejadian ini berdampak Kepada sponsor-sponsor Di tim Arema Sekarang untuk saat ini Berdampak banget tuh Nah Nah kalau kita bicara Dengan sekarang Tentunya kita gak bisa Jawab bang Karena di Klausul kontraknya Kita gak tahu bang ya Apa Klausul kontraknya Tetapi kalau Bicara tentang Kondisi sekarang Tentunya bang Pasti berpengaruh Berpengaruh dalam arti apa bang Pasti berpengaruh Dalam artinya bang Electronic board Yang ada di kanjuruhan Gak bisa digunakan Otomatis kan salah satu Asiat arema Untuk mendapatkan uang Dari electronic board Yang ada di kanjuruhan Ketika tidak bermain di Kandang Otomatis Pundi-pundi Yang harusnya bisa Didapatkan dari Electronic board Gak bisa dimaksimalkan Secara utuh Kalau misalnya Abang sering melihat Penbase arema Ataupun pertandingan arema Ada tuh bang Dari pihak Manajemen arema Membuka iklan Untuk bisa ditaruh Ke electronic board tersebut Dengan kisaran Ada 5 juta 7 juta bang Dengan durasi Beberapa detik Oke Ya pasti berpengaruh Banget sih emang Oke Waduh Ini Semakin tercerah kan Masyarakat Indonesia Jadi Ya salam Tomi Deski Ngomong ya salam Ini udah dahsyat Ntar dipotong Dimasukin tiktok Ini pasti Tomi Deski Ngomong ya salam Oke Gue mau Nanya lagi Gak apa-apa ya Waktunya terbatas Gak apa-apa bang Ya oke Aman bang Aman ya Satu jam dua jam Gak masalah bang Ya salam Enggak ini zoomnya Zoom yang Gak berbayar Jadi 45 menit Apa ya 30 menit Ditendang gitu Oke Gue mau nanya kayak gini Itu kan di level kita ya Di level Indonesia kan Ada PSSI LIB dan lain-lain Yang akan memberikan sanksi kan Nah ini kita mau Naik lagi levelnya Ke FIFA Pastinya ini gak bisa Dilawan oleh siapapun Di Indonesia kan Gak ada intervensi Karena ke dia Susah banget Ini terlalu Terlalu dewa lah Dia untuk dilawan Nama PSSI Nah kira-kira FIFA tuh Akan Gue gini Gue khawatirnya tuh Kan kita kan lagi di Golden eranya nih Di timnas kita nih Luar biasa banget Timnas kita sekarang kan Kita mau ngadain Piala dunia Piala Asia Apalagi U17 Memain nih Dalam waktu yang dekat banget nih Nah itu kira-kira Berdampak gak Kalau misalkan Nanti dibekukan Liga Indonesia Apakah ke timnasnya Bisa berdampak Apakah gak pengaruh Cuman liganya aja Timnasnya tetap berjalan Pandangan Bro Tom gimana nih Nah Kalau kita berkaca Dengan kejadian-kejadian Yang pernah serupa Seperti kejadian Tragedikan juruhan Bang Biasanya yang terkena tuh Level PanPL Level Klubnya Ataupun keseluruhan Dari peserta Kompetisi tersebut Kalau misalnya Di band Suatu timnas Kalau misalnya Aku riset-riset Bang Aku cari-cari Pada saat diskusi Tadi siang juga Dan sebelum Diskusi sama abang ini juga Efek ke timnasnya Mungkin kalau salah Ralat Bang Gak ada Gak ada Cuma Hanya kepada Klub Ataupun kompetisi Tapi Tapi Ini sekali lagi Bang Ketika kita bicara tentang Kejadian Seperti Arema ini Ataupun Next Kita harapkan gak ada Tapi kita bisa Menjadikan bahan pembelajaran Tingkat Kepercayaan Bang Oke Kepercayaan dari Orang luar negeri Ataupun FIFA Untuk next Next Acara-acara besar Oke Iya benar Untuk acara-acara besarnya Oke Untuk sekarang Mungkin Kita Masih bisa mempertahankan Menjadi tuan rumah Turnamen A lah B lah C lah Bang ya Tapi Ketika Sudah berlangsung Next-next Ada turnamen Kita ikut Bidding Ini menjadi salah satu pertimbangan Ini juga Bang Yang terjadi sama Men United Ketika Dulu datang ke Indonesia Kemudian ada tragedi Bang Abang tau pasti kan Iya Iya-iya Tragedi Yang bom itu Pada akhirnya Mereka juga Berpikir Bang Untuk datang Ke Indonesia lagi Oke Pengaruh ya berarti ya Mungkin Misalkan kita kayak Contoh lah Kita mau ngadain Piala Dunia Junior nih kan Kalaupun belum Ketika Indonesia ngajuin Pertimbangan tuh Buatnya menentukan Karena bahaya Dan lain-lain itu Berarti ini kan Tercatat dalam sejarah Ini agak repot Bahkan gue ngeliat Di beberapa pertandingan Di Liga Spanyol Udah ada Berkabung Untuk Indonesia Ini kan udah viralnya Udah sedunia nih Berarti ini menjadi Catatan sejarah Yang susah Diperbaiki lah ya Kurang lebih kayak gitu ya Jelas Bang Tadi Bang Tadi Bang Dari Vietnam Bang Teman-teman tim analisis Dari Vietnam Ada menghubungi Bang Kok ada sesuatu nih ya Di Indonesia Di Belanda Bang Ada salah satu teman juga Bang Namanya Vicar Mana tau mungkin Menonton video ini Bang Suruh nonton Suruh nonton aja Vicar Jadi kenal sama Persija Insight gitu Ya salam Lanjut-lanjut Jadi Bang Jadi di media Belanda pun Bang Headline ya Di depan itu Indonesia Di media Spanyol Inggris Semua lah Bang Ini udah memang Bukan hanya level nasional lagi Level internasional Ketika sudah dibicarakan Di level internasional Pasti ada pengaruhnya Bang Pasti ada pengaruhnya Kalau misalnya pun ada pengaruhnya Mungkin stakeholder Pihak-pihak tertentu Gak akan membilang Mengatakan Karena akan Semakin memperkeruh Suasana yang ada Aduh Jadi ngeri ini Ya Berarti sebesar itu Ini perkara ini Ya Oke Seperti itulah Bang Ya ya Oke Terakhir deh Kesian ini Ngeliat Bro Tommy Diganggu terus Dari tadi ini Terakhir ada pertanyaan Gini Kan banyak kenal Di dalam ya Pastinya kan banyak berhubungan Sama orang-orang Di dalam kan Kalau Bang Tommy Kira-kira ini kan Presiden Jokowi kan bilang Liga disetop Sampai evaluasi selesai Kalau kemarin Ketum kita bilangnya kan Sepekan Nah ini kan Pasti lebih dari sepekan dong Kalau udah kayak gini caranya nih Nah Ada gak Desas-sus evaluasi ini Yang diminta Dibereskan ini Kira-kira berapa lama gitu Karena Ini banyak supporter Yang nunggu Pertandingan Kira-kira apakah dua minggu Apakah tiga minggu Karena gak ada tanggalnya gitu Kan harusnya ada Ada tanggalnya Misalkan Gue akan menyelesaikan ini Dua minggu Enak tuh gitu Tunggunya Kalau ini kan ngambang Takut sebulan Takut dua bulan Gimana tuh Ada gak sedikit Gimana Nah jadi Bang Tadi yang Saya sampaikan ke Bang Tadi tentang video call Sama Komisi Disiplin Ketua Komisi Disiplin Pak Erwin Tobing Pada saat itu Bang Beliau Bersama tim Bang ya Termasuk Pak Iwan Bule Dan jajaran Pergi berangkat ke Malang langsung Nah persis pada saat Bang Sepuluh menit Ataupun dua puluh menit Presiden Jokowi Mengumumkan secara resmi Ke publik Bahwa ini menjadi sorotan Kita bersama Menjadi bahan perhatian Kita bersama Jadi dari situ Bang Langkah yang sudah dilakukan Oleh tim PSSI Pihak kepolisian Tentunya didukung Oleh Presiden Jokowi Bang Artinya disitu ada Gerak cepat Dari Stakeholder yang ada Di sepak bola Indonesia Nah Tadi malam Bang Bukan tadi malam Kalau misalnya di Medan Bang Abis Hisa tadi Jam Jam 8 Bang Kalau di Medan Hisanya jam 8 Oke Nah jadi Disitu Kisih-kisih ya Bang Secepat mungkin Secepat mungkin Untuk akan diselesaikan Secepatnya ketika Saya tanya kapan Bang Ya secepatnya Bang Karena ketika kita bicara Di momen-momen sekarang ini Ketika kita sampaikan tanggal Sekian selesai Nah itu nanti bakal menjadi problem Bang Akan digoreng-goreng Ketika Tidak selesai Di tanggal tersebut Tapi yang menjadi Poin dari ini semua Bang Yang menarik Bang Kita tahu Bang Presiden Jokowi Dengan segala hormat Sudah mengeluarkan Kebijakan yang sangat Luar biasa tentu Bang Untuk korban Dan situasi yang ada Di dunia sepak bola Indonesia kita ini Tapi Teringat gak Bang Kalau misalnya Presiden Jokowi kan Pemerintah Ya Sedangkan PSSI Gak bisa intervensi Sedangkan Ya itu Bang Kita gak tahu nanti ke depannya Bagaimana sikap FIFA Ketika mereka sudah mendengar Pemerintah Indonesia Dalam momen ini Pak Presiden Jokowi Mengambil sikap Untuk meminta Menghentikan Sampai evaluasi total Artinya sudah ada Kuat-kuat Oh iya Intervensi dari pemerintah Ya Kita harapkan Aman-aman aja sih Bang Tapi kalau bahasanya Meminta menghentikan sih Kayaknya aman ya Kecuali kalau saya Menghentikan Liga Itu baru tuh Tapi kalau Instruksinya Menghimbau Untuk Kayaknya sih Masih aman sih itu Soalnya takut Yang saya takutin Bukan apa-apa Yang saya takutin Ini FIFA Kan gemes banget Tama Indonesia nih Tiba-tiba Sangsi lagi Dibekuin lagi Ini nunggu seminggu aja Gak ada pertandingan Itu saya kayak Kepala tuh Kenceng Jadi biasanya di akhir minggu itu Ada pertandingan tuh Waduh kita Booster Kehidupan tuh Pertandingan Nah Tapi ada nanti Salah satu momen Krusial Bang Kalau misalnya salah Ralat Bang Ketika Presiden FIFA Bang Akan datang ke G20 Ke Bali Ke Indonesia Itu salah satu momen Yang sangat penting Bang Bagi Presiden Jokowi juga Indonesia Dengan FIFA Untuk Apa ya Memperbaiki kondisi Yang ada ini lah Bang Ya agar Hubungan-hubungan Ataupun kejadian-kejadian Seperti ini Lebih dapat penilaian Lebih objektif Ya FIFA Ketimbang hanya melihat Dari A, B, C, D, E Sehingga ketika FIFA pun dapat Laporan langsung Dari Presiden Jokowi Tentunya Ya harapan kita Baik-baik saja Keputusan dari FIFA Itu Presiden FIFA Yang mau datang ke Bali atau Iya Presiden FIFA Bang Yang datang ke Bali G20 G20 itu apa sih? G20 Pertemuan antara Pemimpin-pemimpin negara Bang Oh G20 itu Saya pikir yang kaitan Sama Ini yang Oh oke oke Ya mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan di Balinya Juga gak ada kejadian apa-apa Jadi Takutnya malah jadi Penilaian tambahan lagi Nah Oke oke Siap Jadi kesimpulannya Apa nih Atau kata-kata terakhir lah Untuk Yang nonton ini kan Rata-rata anak-anak Jackmania nih Ya Ternyata anak-anak Jackmania itu Banyak banget yang nonton Waduh Saya ngeliat di Di apa kan Di Youtube studio kita kan Ada tuh Penonton kita Nonton channel ini juga Setengahnya Tobi Deski Iya salam Oke Kata-kata terakhir Kata-kata terakhirnya Bang Teman-teman semua Bukan hanya pendukung Persija Jakarta Yang mungkin menonton video ini Bang ya Sempat berdiskusi Saya Bang Dengan beberapa pelatih Yang ada di Liga Indonesia Coach Jackson Eftiago Eduardo Almeda Dan pelatih-pelatih lain Banyak Tapi dua pelatih ini aja Bang Kita jadikan Pengalamannya Bang ya Pengalamannya kita ambil Untuk kita semua Bahwa di dalam dunia sepak bola Itu ada namanya siklus Ada kalanya posisi kita tuh Di atas Bang Tim yang favorit kita tuh Di atas Ada kalanya di bawah Contohnya pada saat Tim Eropa kita bahas Liverpool Liverpool dulu Apa yang bayangi 20-30 tahun di bawah Gak pernah juara Tapi akhir-akhir ini 3-4 tahun ke belakang Naik lagi ke atas Dan sekarang perlahan-lahan Turun lagi Bang Itulah dia normalnya Normal Siklus 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 seperti itu Atau contoh di Indonesia Persipura kali ya Nah itu Sudah bisa Bang jawab Tiba-tiba Udah bisa Bang jawab Oke terus Tiba-tiba Tiba-tiba kejadian seperti itu Dan momen selanjutnya Bang Ketika Eduardo Almeida Pelatih Arema Bang Ketika menginjakan kaki ya Pertama ke Indonesia Itu langsung Bang Kontak-kontakan Beliau sama saya Bang Nah salah satu pertanyaan Saya kepada beliau Kuts Misalnya Arema mendapatkan hasil yang tidak Maksimal di beberapa pertandingan Kemudian ada tekanan dari Aremania pendukung-pendukung Arema Bagaimana Kuts Menanggapinya Ada tiga yang disampaikan beliau Bang Yang di awal video tadi Saya sampaikan Yang pertama Di dalam dunia sepak bola itu Ada menang Ada kalah Ada seri Gak mungkin kita menang aja Gak mungkin kita kalah-kalah aja Gak mungkin kita seri-seri aja Nah ketika kita Berada di momen seri Sikap kita Harus sudah tahu Apa yang harus kita lakukan Ketika kita kalah Harus tahu juga kita Apa yang kita lakukan Ketika kita menang Eforial Perlebihan pun gak bagus Oke Tetap harus juga Dewasa Ketika kita menang Mungkin itu pesan Berarti edukasi utama ya Edukasi berarti ya Nah Ya Kalau kita bicara tentang edukasi Perlu waktu Satu dua jam lagi nih Bang Benar Ya memang Seperti itu Bang Iya Gimana Bang Iya gak gak Terusin Terusin Tapi part time Memang seperti itu Bang Hal remeh-temeh aja Bang Hal remeh-temeh Yang menurut saya Bang Kalau misalnya kita bicara Di Eropa Tentang analisis-analisis gitu Sudah banyak Bang Bertebaran Kud Jackson katakan Semua pelatih-pelatih Bang Pasti katakan Ketika banyak analisis-analisis Tersebut muncul Di kalangan Arus bawah Bang Supporter Itu salah satu Meningkatkan mindset Daripada supporter itu sendiri Meningkatkan ilmu pengetahuannya Di samping itu Bang Itu menjadi bahan pelajaran juga Bagi pelatih-pelatih Yang ada di Liga Ataupun kompetisi tersebut Kita bicara di Liga Inggris Bang Itu bertaburan Analisis-analisisnya Efeknya apa Bang Setiap kali pelatihnya Melakukan upgrading Perubahan-perubahan taktik Yang bisa kita nikmati Nah itu kan salah satunya Efek Efeknya Bang Ketika semakin banyak Diskursus Diskusi Ya otomatis Semakin banyak ilmu pun Didapat ketimbang Diskusi Diredam Ditutup Salah satu Bang Media sosial saya kan Udah lenyap Bang Gak usah saya sebut Satu Bang Udah lenyap Hilang di telan bumi Ya udah Mau gimana kan lagi Seperti itulah Bang Oke siap Tapi bener Yang ini terakhir ya Dari gue Jadi gue setiap abis Pertandingan Persija itu Selalu di postingan Instagram gue itu Nanya Oke pendapat lo Tentang pertandingan ini Itu pada komen tuh Komennya keren-keren Bahkan Sebagian besar dari komen itu Jadi bahan konten gue juga Karena gue tampilin di layar Gue bacain komennya Terus gue kasih tanggapan Atas komentar Itu keren banget Udah kayak analisa-analisanya tuh Ternyata Orang-orang itu juga Pada bisa Menganalisa pertandingan gitu Keren-keren Jadi Terusin aja Gak apa-apa Satu dua orang Mencibir Seribu orang Bahkan ratusan ribu orang Yang suka sama Bro Tomi Deski Waduh ini mah udah Dahsyat banget ini Jadi gue justru belajar itu Dari Dari Bro Tomi Deski Banyak banget lah Beberapa Bahkan ada kalimat-kalimat Gue ucapin Terus ada yang komen gini Lu pasti denger dari Tomi Deski tuh Ya Allah Gue bilang Dia tau lagi Bener juga padahal Oke deh Bro Tomi Insya Allah Ada lain kesempatan Mau lagi ya Soalnya Oke Insya Allah nanti Setiap saat Jadi tamu tetap pun Gak masalah bang Aduh ini Yang penting Persija Insight Makin gede Abang mau gak ngundang Kan gitu lagi bang Ya salam Itu adalah kalimat yang Dasyat itu Menggetarkan jiwa Oke deh Gue tutup ya Oke terima kasih Buat yang udah nonton Jangan lupa tonton juga Di channelnya Bro Tomi Deski Guru gue Nanti gue taro di deskripsi Tapi orang udah pada tau Gue kemarin Pas ngobrol sama Bung Binder Gue gitu Gue bilang nanti Tonton di bola Bung Binder Gue bilang Bung Tapi orang udah pada tau Ngapain gue kasih tau lagi Dia ketawa Sama seperti ini Bro Tomi Deski Orang udah pada tau Maka gue kasih tau Oke cukup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa